Pemirsa pemerintah Arab Saudi mengapresiasi acara Indonesia International Book Fair 2018 yang digelar di Jakarta Convention Center selama sepekan kemarin. Pameran buku Indonesia International Book Fair 2018 digelar oleh Ikatan Penerbit Indonesia yang didukung oleh Badan Kreatif Indonesia atau BECRAF. Indonesia International Book Fair melibatkan sejumlah negara seperti Malaysia, Australia, Mesir, Kerajaan Selatan, Jerman, China, Inggris, India, dan Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi bahkan membuat dekorasi dari Pavilion of Kingdom of Saudi Arabia yang megah dan menjadi daya tarik pengunjung yang tang. Tak hanya itu, Kerajaan Arab Saudi juga memberikan ian atau Grand Prize Paket Haji bagi seluruh pengunjung yang beruntung yang diundi pada penutupan IIBF 2018 tadi malam. Di tahun ke-28 penyelenggaraannya, pameran yang dulu bernama Islamic Book Fair ini memamerkan 7.000 judul dari 500 penerbit. Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI selaku panitia melihat adanya peningkatan baik dari segi pengunjung maupun pembelian. Ini kan kita ingin mendekatkan buku ya ke masyarakat, terus jadi ajang promosi dan penjualan bagi penerbit. Tapi setelah berskala internasional, kita juga meningkatkan. Jadi kita berharap IBF ini bisa menjadi market hub di transaksi hak cipta antara penerbit dalam negeri dan penerbit luar negeri dan sebaliknya. Kita berharap juga IBF ini bisa diperhitungkan di pameran-pameran buku internal, khususnya di Asia. IIBF masih akan terus digelar setiap tahunnya, bekerjasama dengan Bekraf dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendekatkan buku kepada masyarakat, serta meningkatkan minat baca. Dari Jakarta, Yusefina Damaris dan Tomi Hadi Kusumo, INews melaporkan.